Intro Halo Youtube, selamat datang kembali bersama Poncho Halo, selamat datang kembali bersama Poncho Sebenarnya kalau kita berpikir membuka jasa penitipan kucing itu adalah salah satu bisnis yang cukup menguntungkan, menjanjikan dan juga besar pendapatannya guys Tapi kalau misalnya kalian mau tau, masih banyak resiko-resiko yang harus kita hadapi Contohnya kita kehabisan waktu, kemudian juga kita cukup kelelahan disitu apalagi kalau kita menghindari sendiri Jadi kemudian ada resiko yang bisa terjadi sama kucing-kucing orang yang menitipkan kucing-kucingnya ke kita guys Jadi kemarin itu pada saat kita menerima penitipan ada tragedi guys Jadi ada beberapa ekor kucing yang bermasalah Tidak beberapa ekor sih, dua ekor lah ya Jadi kurang lebih itu kita menerima ya sekitar 50-40 kucing kali ya, kurang lebih ya dua ruangan Nah ternyata kucing-kucing ini ada yang kayaknya kurang sehat gitu ya Tetapi alhamdulillah itu tidak virus Jadi kucing pertama, kucing pertama ini pada saat malam pertama dianterin dia baik-baik aja Kemudian malam kedua, kucing ini mulai kencing mengeluarkan darah Dan darahnya cukup kental ya, lama-kelamaan itu cukup banyak tipisnya Akhirnya kita memutuskan untuk kita itu berkomunikasi dengan pemiliknya Dan kita menyawara akhirnya kita sepaket untuk bawa kucingnya itu ke klinik hewan terdekat Pada saat itu ya lebaran hari kedua kalau masalah ya Untungnya ada dokter yang buka Kemudian pas dicek ke dokter ternyata kucing ini kurang lebih kayak apa ya Dia itu mengalami peradangan rahim Ya artinya dia itu tidak bisa hamil Sehingga direkomendasikan oleh dokter untuk menjaga kesehatannya segera disteril Nah kondisi kucing seperti ini kan kita nggak tahu ya Jadi sama owner sebelumnya kayak gimana Atau ada tragedi atau kejadian apa yang sebelumnya terjadi Tetapi kalau kata dokternya itu ternyata kucing ini habis kawin guys Dan setelah ditanya-tanya kurang lebih ya satu mingguan dia usia kawinnya Mungkin terakhirnya karena ada infeksi dari kuman ke bakteri Karena dia proses kawin dengan ke jantan Jantannya kurang sehat atau kurang bersih sehingga ada infeksi di rahimnya Kemudian pada saat dipikir disini akhirnya kucingnya pipisnya keluar darah terus guys Kita pikirnya kan itu mesh Tapi kalau kucing itu walaupun dia mesh tidak mengeluarkan darah Berbeda dengan anjing Kalau anjing itu mengeluarkan darah ya Kemudian setelah itu kita rawat ya Jadi kita bersihin, kita lapin Buat kita perangnya grooming lah Supaya darahnya tidak bikin jamur dan juga tidak bikin botak si kucingnya Karena kesian kalau misalnya darahnya itu menempel di bulunya nggak dibersihin guys Tetapi alhamdulillah owner-nya ngerti Owner-nya itu ngerti dan itu masalahnya ya selesai lah Karena owner-nya kita terus kasih tahu Dan kita berkomunikasi dengan baik sama owner-nya Nah yang terakhir ini guys Jadi ada salah satu customer kita yang ditipin kucingnya disini Dan kucingnya itu juga awalnya dari sini guys Ini belinya dari sini maksudnya ya Kemudian karena udah usianya 2 tahun kalau nggak salah ya Kemudian dinitipin disini, dimungudik Kemudian pada hari kelima kucingnya itu tiba-tiba muntah guys Malumnya itu kucingnya masih mau makan Terus kemudian paginya nggak mau makan Terus kemudian tetap kita lihatin Siang, sore, sampai akhirnya masih coba makanan atau snack Snack kucing Yang bukusnya panjang kayak jelly Biasanya kalau kucingnya normal itu sehat ya Terus dia mau Nah ini nggak mau guys Kita taruh di mangoknya Ditinggalin sebentar Mau dicek lagi Kucingnya langsung muntah Langsung kejam-kejam Dan muntahnya ini adalah muntah air guys Jadi gue berfikir pada saat itu Apakah kucing ini keracunan Karena kalau keracunan itu mungkin Mulutnya berbusa-busa Taukah karena virus Kalau kena virus Ya harusnya dia memiliki muntah kuning, diare Dan menular kucing lain Kita langsung kasih tau ke orang tuanya Pemiliknya, owner ya Dan terus kita juga diskusiin Kita ngomong kucingnya begini-begini Ya intinya masalahnya insya Allah Alhamdulillah selesai gitu ya Jadi gue tuh galau banget tuh Gila gue ngerasa bersalah juga ya Cuma namanya kucing dititipin, derawat Gak mungkin lah Ada yang pengen kucingnya itu mati Apalagi kucing orang Dan nyari masalah tuh kan Gak mungkin gak usahin Tapi umur gak ada yang tau guys Dan akhirnya udah selesai Ada dari masalah kucing sendiri Kayak tanggung jawab gitu ya Kita ganti satu kucing titan Kemudian dia juga ada opsi juga disini Satu ekor jadi dia punya dua ekor sekarang Kalau begitu selesai Tetapi yang mau gue bahas disini adalah Penyakit kucing yang mematikan itu guys Jadi memang kucing itu memiliki Penyakit-penyakit yang tidak terduga Dan bisa kita duga Banyak penyakit mematikan yang bisa kita duga Contohnya kayak Sekurus-sekurus matikan Kayak pandeokomia Itu bisa langsung Kucingnya itu mati guys Kucingnya mati dengan ada bijalah Seperti muntar Terus ada mencret Kemudian tidak mau makan Lemah Lesu Nah setelah kita ini Berkonsultasi sama dokter Si ownernya berkonsultasi sama dokter Kita juga berkonsultasi sama dokter Dokter langganan kita Kita cari tau Kenapa ya Kok ini kucing bisa tiba-tiba Meninggoy gitu ya Meninggal gitu aja Tanpa penyebab Jadi kucing itu bisa terkena serangan jantung Guys Katanya Gue gak tau Karena gue baru pertama kali ini ngalamin Dan baru pertama kali tau Ya menggunakan selama ini Kita ada penelitipan Tukeran hotel Gak pernah tuh ngalamin Kayak kucing mati Sama sekali gak pernah Dan ini bener-bener baru pertama kali ini Jadi kucing itu bisa terkena serangan jantung Ya layaknya orang Dan bisa tiba-tiba tidak tertolong guys Dan emang waktu itu pada saat dia jam-jam Kayak waktunya tuh kayak cepet banget gitu loh Mas mau kita mungkin siap-siap mau bawa tuh Kayak udah habis aja Udah jam-jam juga sih ya Kita khawatirin kan virus ya Alhamdulillah itu Sepertinya mengarah ke serangan jantung ke kucing Jadi intinya kucing itu bisa terkena serangan jantung Mungkin karena ketakutan Kena stres Atau parah juga emang tidak sehat Dan faktor paling umumnya Adalah ya karena umur guys Karena sebelumnya kucing itu makan Minum yang normal gitu ya Sempet gue buat vlog cuman Videonya entah kemana Terus tiba-tiba meninggal itu gue sedih juga sih Gue kalah juga Udah setelah kejadian itu Gue sterilisasi ruangan Dan bener guys Alhamdulillah tidak ada yang tertulak sama sekali Kalau misalnya itu virus Jadi kayaknya emang pure Itu mungkin ada gagal jantung Atau penyakit lainnya lah Yang mungkin Tidak infeksi Tidak menular ke kucing lain guys Alhamdulillah disitu gue bersyukur ya Karena pada saat baru meninggal itu Gue udah berkat banget sumpah Kucing itu kayak Udah menular gak ya Nular gak ya Tapi alhamdulillah gak guys Nah jadi itu cerita Senang tidak senang ya Kita punya penyatipan kucing Kayaknya enak gitu ya Kayaknya enak Kayaknya gampang Tapi itu bukanlah suatu hal yang mudah guys Gue harap Para temen-temen terlokit juga pada Ngerti Mudah-mudahan Nah gue kenapa buat video ini Karena gue ingin mengedukasi ke kalian Kalau misalnya kalian ada pengalaman Atau sama terjadi Kayak begini Kalian nyatipin kucing Dimana tiba-tiba kucingnya mati Ya namanya umur kalian tau guys Kalian juga gak bisa Apa namanya Menjustifikasi orang Atau Pemilik pet shopnya Kalau kita sih gak ada masalah ya Karena udah selesai masalahnya Coba kalian cari tau dulu Kenapa gitu ya Soalnya sampai sekarang Ya alhamdulillah sih Kucingannya juga baik-baik kerja Gak masalah Dan gue tuh sempet target lah gini Kucing itu penyakit jantung Terus Langsung gak ada guys Itu sedih banget sih Dan gue juga udah Selesai lah intinya masalah itu Semoga kalian sehat semua Dan kucing-kucing kalian juga sehat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Bye 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 bye